Terima kasih telah menonton! Oke, sekarang kita akan berbicara tentang bagian berbeda badminton di sini. Oke, apa yang pertama kita akan lakukan adalah menggerakkan shuttle, atau biasanya kita panggilnya shuttle run. Oke, kali ini kita akan lakukan di depan dulu. Oke, Hanson, kamu bisa mulai lakukan. Jadi, penting di sini, Anda ingin berbicara langsung di depan. Dan kamu lakukan atau ambil shuttle di depan. Lihat? Kemudian, langsung di depan dan mengembangkan balansi. Oke, berhenti di sana. Berhenti di sana. Jadi, ini penting. Jadi, kamu ingin untuk depan dan tangan di depan. Jadi, sama sekali. Berhenti dulu. Ketika kamu lakukan di depan, Anda juga ingin mengembangkan shuttle di depan Anda. Dengan berbicara langsung. Anda tidak ingin mengembangkan seperti ini. Atau tidak ingin mengembangkan seperti ini. Atau, kebetulan, Anda tidak ingin mengembangkan posisi ini. Jadi, ini benar-benar. Pertama, ini bisa membayangkannya. Ketika kamu lakukan di depan, Anda akan mengembangkan banyak kekuatan. Banyak momentum. Dan sekarang, ketika Anda melakukan latihan seperti ini, banyak kekuatan yang akan mengembangkan di depan Anda. Yang tidak bagus. Yang kedua, ketika Anda lakukan seperti ini, Anda akan lebih lanjut. Jadi, ini hanya keuntungan maksimum Anda. Ketika Anda harus lebih lanjut. Oke? Jadi, sekarang. Jika saya melakukan seperti ini, di sini, saya bisa mengembangkan kaki, bergerak kembang. Jadi, saya bisa mengembangkan kekuatan yang lebih lanjut. Oke? Lihat. Selalu mencoba berada di depan, di depan tangan Anda. Jika Anda berada di depan tangan Anda. Dan raket bergerak kembang. Sama dengan tangan belakang. Anda ingin melakukan seperti ini, langsung. Tuhan bergerak kembang dan raket bergerak di depan tangan Anda. langsung. Tidak seperti ini. Oke? Atau, jika Anda berada di sini, Anda tidak ingin mengembangkan di sini. Jadi, semuanya harus di balance. Oke? Jadi, Victor, lakukan lagi. Jalan dari kanan hingga ke kanan. Ya. Oke. Ini adalah hal yang bagus yang dia lakukan. Hal penting adalah langkah di tengah. Jangan lakukan di depan tangan. Anda lihat? Seperti Anda tahu, bagian berguna berbeda. Jadi, penting adalah melepas langkah di tengah. Jadi, Anda bisa pergi ke semua arah. Baik? Bagus. Oke, lakukan dengan beberapa. Dua lagi mendadak. Di sini. Oke. Dan lakukan dengan tangan di depan. Ke depan. Jangan bergerak. Ya. Jadi, berhenti dulu. Ada dua perguruan yang berbeda untuk menuju kondisi depan. Di sebelah kanan, perguruan pertama adalah perguruan. Kemudian perguruan kedua adalah perguruan kondisi depan. Bagus. Yang mana yang lebih baik? Dua yang baik. Semuanya bergantung pada situasi. Jika Anda tahu bahwa ini akan cepat, perguruan lebih cepat. Ya, lakukan lagi. Perguruan menunjukkan lebih banyak perguruan di sana. Tapi jika Anda melihat perguruan sedikit kurang atau kurang, Anda bisa menggunakan perguruan berguruan. Karena itu memberikan perguruan lebih banyak. Sekarang, mari kita ke sebelah kanan. Di sini, perguruan yang biasa adalah dengan memuatkan kondisi depan. Kedua, mulai dengan kondisi. Kemudian berguruan dengan kondisi depan. Ya, ini adalah perguruan normal. Perguruan normal. Perguruan normal. Tapi ada juga perguruan yang lain. Perguruan terlebih dahulu. Perguruan terlebih dahulu. Kemudian, kembali. Perguruan. 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 Seperti. 전nya bahkan j comparta. Perguruan lengkapnya kurang. Pada perguruan. Ini mungkin lebih baik. Yang大家都. Bagi ke 1 langkah lagi. Terima kasih.